Selamat pagi sahabat kristus yang setia, mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fufinus Junior Tono. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sahabat kristus yang setia dimanapun pada saat ini berada. Kita patut bersyukur bahwa atas perkenan Tuhan kita bisa berjumpa kembali serta beribadah bersama lewat ibadah doa pagi hari ini. Bagaimana keadaan sahabat semua hari ini? Apapun yang terjadi, tetaplah bersemangat dan menaruh harapan pada Tuhan yang senantiasa mempedulikan kita. Kiranya lewat persekutuan hari ini kita boleh dikuatkan dan disegarkan dalam menapak langkah hidup kita ke depan. Marilah kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa Ya Tuhan sumber kasih dan damai sejahtera Di keheningan pagi ini dengan penuh sukacita kami kembali berada di hadapanmu untuk beribadah bersama Memuji, memuliakan namamu, berdoa serta mendengar di kau berkata-kata melalui kebenaran firmanmu Untuk itu, biarlah di kau mau urapi setiap kami, baik kami yang akan mewartakan sabdamu ini Maupun juga rekan-rekan kami yang lain yang hendak mendengarkannya Kiranya kuasa roh kudus bekerja dalam hati jiwa pikiran kami Sehingga kami semua dapat menghidupi firmanmu dengan benar untuk membangun iman dan kehidupan rohani kami Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu, Saudara, para sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Sebelum membaca dan mempergumulkan firman Tuhan Marilah terlebih dahulu kita naikkan sebuah pujian Yang diambil dari NKB 204, baik pertama dan kedua Di dunia yang penuh cemar Hidupnya yang penuh cemar Antara sesamamu Hiduplah salamu Hiduplah salamu dan benar Nyatakan Yesus dalamu Nyatakan Yesus dalamu Nyatakan Yesus dalamu Sampaikan firman dengan hati tahu Nyatakan Yesus dalamu Hidupmu Hidupmu kita terbuka Di baca sesamamu Apakah dia pembacanya Melihat Yesus dalamu Nyatakan Yesus dalamu Sampaikan firman dengan hati tahu Nyatakan Yesus dalamu Sahabat Kristus yang setia Terima kasih 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 Bapak kami hendaklah mencerminkan kerinduan kita akan peran dan tindakan nyata dalam kehidupan kita jika kita mengatakan lepaskanlah kami dari yang jahat, maka permohonan doa tersebut juga harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh berupaya dengan penuh kesadaran untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik sebagaimana lagu yang kita nyanyikan tadi hiduplah salih dan benar nyatakan Yesus di dalammu, kita pun diminta untuk menjadi kitab terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang sehingga orang-orang dapat melihat Yesus di dalam diri kita kita harus bisa memastikan bahwa setiap pikiran, tindakan, dan perkataan kita mengalir dari hati yang bersih bila kita terus merendahkan diri di hadapan Allah hati dan kehidupan kita akan diubahkan oleh kuasa Allah dan kita akan mengalami karya roh kudus yang memimpin hidup kita untuk melakukan hidup yang baik, benar, dan berkenan di hadapan Allah kiranya renungan kita hari ini dapat menjadi refleksi bagi kita dalam menjalani masa puasa dalam minggu-minggu prapaskah ini sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan boleh menjadi berkat dan teladan bagi orang lain dan memuliakan Allah Tuhan Yesus memberkati kita semua amin sahabat kristus yang setia marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat kami datang kembali kehadapanmu ya Tuhan kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini kiranya melalui persekutuan doa pagi hari ini iman kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan dan kami dimampukan untuk semakin mengenal Tuhan dan memahami kebenaran firmanya pada kesempatan ini kami hendak mendoakan berbagai masalah yang menimpa kehidupan kami dewasa ini khususnya bencana alam yang banyak melanda wilayah Jawa Timur seperti banjir tanah longsor gempa bumi angin kencang dan juga cuaca ekstrim yang berpengaruh terhadap kesehatan kami melalui pihak pemerintah dan pihak-pihak lain yang mau peduli termasuk gereja biarlah uluran tangan mereka untuk membantu korban bencana dapat menjangkau semua orang yang membutuhkan bantuan berbagai akses dan sarana yang rusak kiranya dapat segera diperbaiki dukunglah juga pemerintah baik di pusat maupun daerah agar melalui hikmat kebijaksanaan dari Tuhan mereka dapat mengatasi seluruh persoalan-persoalan yang ada agar keamanan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud nyatakan kami ingin mendoakan segenap jemaat Tuhan untuk kesehatan mereka usaha pekerjaan mereka kehidupan rohani mereka kehidupan rumah tangga mereka agar semuanya berada dalam keadaan baik dalam naungan penyertaan Tuhan akhirnya kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini baik itu pekerjaan maupun pelayanan kami agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat melakukannya dalam pimpinan Tuhan dengan ketaatan kami kepada Tuhan terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan dipermuliakanlah namamu sampai selama-lamanya amin sahabat doa pagi telah selesai selamat beraktifitas jaga kesehatan dan tetap semangat Tuhan Yesus memberkati kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati